Smerz di Arab Saudi kembali meningkat, jemaah calon haji diimbau waspada. Smerz di Arab Saudi Smerz di Arab Saudi beriat dengan kisaran usia beragam. Penyakit pernafasan ini sempat membuat panik banyak kalangan, tak terkecuali jemaah asal Indonesia. Di tahun 2015 ini, Indonesia memberangkatkan lebih dari 160 ribu jemaah haji. Berasal dari berbagai usia, latar belakang hingga daerah di Nusantara, namun para jemaah diimbau untuk tidak terlalu khawatir. Karena Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan telah bekerjasama untuk mencegah kemungkinan penyebaran MERS. Kita sudah melakukan antisipasi, ya, semenjak sebelum masuk asrama pun, mereka sudah dikasih penyuluhan oleh teman-teman dari Pusat Kesehatan Haji, Kementerian Kesehatan. Dan itu bagian dari, apa namanya, dari pengorganisasian penyelenggaran haji secara nasional. Untuk mencegah paling utamanya memakai masker, ya, memakai masker, menjaga pola makanan, menjaga kondisi tubuh. Alhamdulillah selama ini ikut, ya, jalan kaki, ya, pagi. Untuk di sana sih, ya, kita kalau ada apa-apa, cepat menghubungi istilahnya dari karunya pun, cepat-cepat dihubungi. Di Riyad bukanlah termasuk daerah yang akan didatangi jemaah haji. Umumnya para jemaah mendatangi tiga daerah, yaitu Mekah, Cedah, dan Madinah. Pemerintah Arab Saudi sudah memberi perhatian pada kasus ini. Di antaranya dengan membatasi apa yang terjadi di Riyad, agar tidak menyeberang ke wilayah lain. Meski begitu, para colong jemaah haji tetap harus waspada. Kondisi tubuh harus benar dijaga, agar tak mudah terjangkit virus. Jadi memang sebaiknya ada latihan olahraga jalan supaya fisiknya makin kuat saat ini, supaya nanti tidak berhadapan dengan kecapean gara-gara jalan. Kalau bisa sih jangan terlalu banyak belanja begitu, sejarah, manfaatkan untuk ibadah dan istirahat. Untuk menangani jemaah haji Indonesia yang sakit, pemerintah telah menyiapkan balai pengobatan haji Indonesia atau BPHI. Sehingga sedapat mungkin, jemaah haji Indonesia yang sakit tidak perlu mendatangi rumah sakit Arab Saudi. Mengingat pengeluaran MERS di Riyad, mayoritas terjadi di rumah sakit. Sementara untuk menanggulangi kepulangan jemaah haji nanti, pemerintah memastikan jika ada jemaah yang terjakit MERS di Arab Saudi, akan disembuhkan langsung di sana, baru kemudian dipulangkan. Sedangkan untuk jemaah haji yang sudah pulang, diwajibkan segera melapor ke petugas kesehatan, jika dalam 14 hari setelah kepulangan mengalami gejala mirip MERS. Kita pilih waktu 14 hari karena masa inkubasi MERS ini 7 hari. Dikalikan 2, 14 supaya aman begitu, itu yang dilakukan untuk mereka yang pulang. Tapi sekali lagi, kalau sakitnya di sana, pasti akan ditangani di sana, sampai sembuh. Karena memang secara aturan internasional tidak boleh orang yang sakit disuruh berangkat dengan pesawat. Sementara ini telah terjadi lebih dari 1.400 kasus MERS di 25 negara di dunia. Bagian besar terjadi di Arab Saudi. Meski begitu, sejak pertama kasus ditemukan pada September 2012, penyelenggaran haji 3 tahun terakhir aman dari MERS. Aktivitas haji yang padat dipastikan menguras tenaga. Apalagi jemaah haji tahun ini harus berhadapan dengan suhu ekstrim yang mencapai 45 derajat Celcius. Sehingga menjaga kesehatan setelah meningkatkan kewaspadaan merupakan hal yang harus dilakukan. Karena menjalankan ibadah khususnya haji, tak hanya membutuhkan tekat kuat, namun juga fisik yang prima. Gita Ayu Pratiwi, Bambang Adi Cerniko, melaporkan untuk NET.